Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak semoga bekerja selalu ya Kita masih belajar dengan menggunakan sistem pembelajaran secara jauh Pada pertemuan ke-11 ini, masih dengan Ibu Dewi Amata pelajarannya yaitu akutansi keuangan untuk kelas 11 AKL Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang Penentuan taksiran kerugian piutang Nah, mari kita simak bersama Yang pertama yaitu penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualan Taksiran kerugian atau beban piutang tak tertagih untuk suatu periode Ditentukan berdasarkan jumlah penjualan kredit dalam periode yang bersangkutan Taksiran, besarnya kerugian piutang dihitung dengan cara Mengalihkan suatu persentase tertentu dengan total penjualan Yang kedua yaitu penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan saldo piutang Taksiran besarnya kerugian piutang dihitung dengan cara mengalihkan suatu persentase tertentu dengan saldo piutang pada akhir periode Jumlah hasil periode Jumlah hasil periode Jumlah hasil periode tersebut merupakan jumlah penyisihan yang harus disediakan Atau nominal yang harus disediakan Yang ketiga yaitu penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisis usia piutang Penelapan metode ini pada dasarnya sama dengan cara penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan saldo piutang akhir periode Perbedaannya hanya terletak pada penentuan persentase taksiran kerugian piutang Yang ditetapkan untuk tiap kelompok piutang Nah berikut ini adalah persentase taksiran kerugian untuk masing-masing kelompok piutang Yang pertama yaitu kelompok piutang belum jatuh tempo presentasinya yaitu 1% ya Nominal atau saldo kerugian piutang dikali 1% Kemudian apabila piutang lewat jatuh tempo dari 1 sampai 30 hari maka presentasinya dikali 4% Kemudian apabila lewat jatuh tempo 31 hari sampai 60 hari Persentase kerugiannya yaitu dikali 8% Kemudian lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari yaitu persentase kerugiannya 15% Lanjut lewat jatuh tempo 91 hari sampai 180 hari dikalikan presentasinya yaitu 25% Kemudian lewat jatuh tempo 181 hari sampai 365 hari presentasinya yaitu sebesar 50% ya dikali 50% Kemudian lewat jatuh tempo diatas 365 hari maka presentasinya kerugiannya yaitu dikali 80% Selanjutnya yaitu di penyajian piutang dalam neraca Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat tertagih dalam 1 tahun atau siklus usaha normal Diklasifikasikan sebagai aktifa lancar Piutang dinyatakan sejumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih atau PSAK Sementara itu piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain dalam neraca harus disajikan secara terpisah dengan identitas yang jelas Sebagai alustrasi berikut adalah Buku besar setelah penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2014 Saldo akun piutang dagang sebesar 225 juta Dan saldo akun penyisian piutang tak tertagih sebesar 6.750.000 Berdasarkan keterangan tersebut piutang dagang dalam neraca disajikan sebagai berikut Ya aktifa, golongannya yaitu aktifa lancar, ada kas bank, ada kas kecil, ada surat-surat berharga, ada piutang wesel, kemudian piutang dagang Nah kita masukkan tuh saldo piutang dagang Nominalnya yaitu 225 juta Kemudian pada penyisian piutang tak tertagih masukkan lagi saldo sebesar 6.750.000 Kemudian di jumlah antara piutang dagang dan penyisian piutang tak tertagih sebesar 218.250.000 Jadi piutang dagang dikurangi penyisian piutang tak tertagih Jadi nominalnya sebesar 218.250.000 Kemudian ada uang buka pembelian, ada piutang dividen Nah kalian masukkan sesuai keterangan yang ada di soal Ya misalnya ada kas bel, ada tak kecil, ada surat-surat berharga, ada piutang wesel Nanti nominalnya dimasukkan Kemudian nanti kalau misalnya piutang dagang dan penyisian itu dikurangi Nah nominalnya masuk ke kolom jeretan yang sebelah kanan Sekian dulu pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton